Hai Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Arlia Lio Di video kali ini aku mau bahas tentang buku KIA versi yang terbaru 2020 Yang baru banget, yang ini ada dua sisi buku KIA Yaitu yang pertama ini ada buku KIA tentang ibu Dan di sisi baliknya ini ada tentang anak Jadi kalau di buku KIA sebelum-sebelumnya itu kan jadi satu ya Jadi gak ada buku sisi buku KIA untuk ibu ataupun anak Kalau di sini itu udah dipisahkan Jadi di sebelah sini itu bagian anak aja Yang di sebelah sini itu bagian ibu aja Itu gak jadi satu gitu Kalau yang kemarin kan hampir ini ya jadi satu ya Jadi gak dipisah-pisahkan gitu Nah buat kalian yang belum subscribe channel youtube aku Jangan lupa subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan buat video-video aku yang terbaru Nah untuk yang pertama pastinya pada bagian cover depannya itu sudah berbeda ya Jadi ada pembagiannya ibu dan anak Yang untuk bagian yang ibu pakai baju ungu Kalau untuk yang anak itu pakai baju yang warna biru donker Jadi kita bahas untuk yang ibu hamil dulu aja ya Jadi untuk pertama itu ada Di bawah ini aku bakalan kasih fotonya Ada-ada nama ibu, NIK ibu, nomor buku itu dikasihkan ibu Bidannya itu buku KIA yang keberapa Mungkin ke seribu Mungkin sangking banyaknya pasien ya Dikasih tulislah nomor seribu gitu ya Terus dikeluarkan tanggal berapa Buku KIA nya ditulis juga Jangan lupa kabupaten apa Provinsi apa Fasilitas kesehatan apa gitu Nanti ditulis sama spidol marker ya Kalau ditulis pakai bulpen jelas gak bisa Nanti hilang Kalau pakai spidol yang marker juga nanti hilang Jadi harus pakai spidol yang marker Nah kita buka di halaman dalam Ini ada daftar isi ya Untuk kesehatan ibu di bagian atas Dan kesehatan anak di bagian bawah Selanjutnya ada petunjuk penggunaannya Yang paling penting itu ibu atau keluarga Harus membaca dan memahami Lembar informasi buku KIA yang ada di dalam ini Harus dibaca dan dimengerti ya Untuk kader juga untuk menjelaskan isi dan penggunaan buku KIA Kepada ibu dan keluarga Banyak-banyak petunjuknya ada penggunaan pemahaman ibu Dengan mencentang kotak pada lembar informasi kesehatan Jalan penggunaannya juga ada Tenaga kesehatannya itu melakukan KIA Kepada ibu atau keluarga Menjelaskan isi buku KIA kepada ibu dan keluarga Mendampingi kader dalam menfaatkan buku KIA Mengisi lembar catatan, ringkasan, hasil pelayanan Dan melakukan tata laksana Dan selanjutnya ini ada buku identitas seperti ini Nah itu ada foto ibu Nah zaman sekarang kan suka banget ya ibu-ibu selfie Bisa deh kita cepak atau ibu cepak terus ditaruh ditempelkan disini Atau mau juga foto selfie sama suaminya boleh juga Boleh banget Lalu ditempelkan disini juga boleh Nanti untuk bagian kotaknya itu kan ada ibu, ada suami atau keluarga Lebih baik nanti pengisahnya itu suami ya Jangan keluarga yang lain Jadi ada nama, NIK, pembiayaan Nanti pembiayaannya apa? Mandiri kah? Menyukur di PBJS kah? Jam persalkah? Itu tentuin dulu Sejak awal kehamilannya Ada nomor JKN atau nomor PBJS nya Boleh dicantumkan Vaskes satunya mana di PBJS nya itu? Kan biasanya vaskes itu ada puskesmas atau dokter umum swaska ya Jadi terserah mau di mana Terus vaskes rujukannya nanti rumah sakit mana yang mau diinginkan? Rumah sakit umum daerah karkah? Atau rumah sakit ibu dan anak? Atau rumah sakit swaska? Terserah ibu mau yang mana Terus ada golongan darah Ada tempat tanggal lahir Pendidikan, pekerjaan, ibu atau suami Alamat rumah Dan juga ada nomor telepon Puskesmas domisili yang lebih dekat dengan rumah ibu mana? Dicantumkan juga Nomor registrasi kok di ibu Nanti ibu gini yang isi Nomor ibu nomor bapak Terus selanjutnya disini ada Nah ini yang paling terbaru ya Di buku kaya ini Ini yang mengisi tenaga kesehatan Jadi pernyataan ibu atau keluarga Tentang pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima Disini adalah evaluasi tentang kondisi ibu hamil Saat ANC dan juga prenatal care Jadi untuk pemeriksaan ibu hamil itu sekarang minimal 6 kali ya 2 kali pada trimester yang pertama 1 kali pada trimester yang kedua Dan 3 kali pada trimester yang ketiga Dan 2 kali itu ke dokter spesialis Yaitu pada trimester 1 dan juga trimester 3 Dan selanjutnya disini pengisihan ibu hamil untuk HPHTnya Jangan lupa diisi ya ibu Ibu bidan Dan juga berat badannya Tigi badan IMT ibunya Berapa itu Terus pelakukan pengukuran 10T Yaitu timbang ukur lingkar lengan atas Tekanan darah Pemeriksaan tinggi rahim Pemeriksaan takdang jantung janin Status dan imunisasi tetanus Conseling Screening dokter Tambah darah Terus pemeriksaan laborat itu bisa dilakukan gitu Jadi untuk melakukan pemeriksaan ANC Dilakukan minimal 6 kali Dan apa saja yang harus dilakukan Yaitu timbang badan Yang tadi aku kasih tau Lingkar lengan atas Atau lila Itu untuk menentukan obesitas Pada ibu Atau kek pada ibu Itu harus juga dievaluasi Untuk IMTnya juga harus dicantumkan gitu Untuk tengah darah juga harus dievaluasi Jadi 10T harus dimasukkan Selama di buku KIA Sudah diperiksa belum 10Tnya Siapa yang memastikan 10T itu Nah Itu adalah Ya pemeriksa sendiri Atau tenaga kesehatan Kapan pemeriksaan seperti golongan darah Itu pada Pemeriksaan Selama 6 kali itu Terus menerus Apa setiap bulan atau 6 kali itu Harus diperiksa pemeriksaan darah Atau golongan darah gitu Seandainya enggak Jawabannya enggak Jadi itu memang ada bulan-bulan tertentu Untuk screening Laboratorium ya Contohnya Untuk Pemeriksaan protein urin pada ibu hamil Itu dilakukan di trimester 2 Dan trimester yang pertama Berarti itu gak usah diisi Dan trimester yang terakhir Mungkin ada Tanda-tanda Preeklamsi Kan harus dicek protein urin nih Mungkin tensinya udah mulai meningkat 140 per 90 Seandainya bolehlah diulangi lagi Untuk screening Pemeriksaan laborat protein urin Seperti itu Jadi untuk lab selanjutnya Untuk screening PPIA HIV HBS AG Sivilis Itu juga dilakukan Cuma sekali aja Pada trimester ke 2 Jangan lupa untuk pengisian Tafsiran persalinan Ibu persalinan itu ada tulisan NTP Itu adalah Tafsiran persalinannya kapan Fasilitas kesehatannya Jadi dikulis Rujukannya kemana Inisiasi menyusui dini Ibu nifas Itu ada 4 kali kunjungan Ada pemeriksaan payudara Saat nifas itu Pemeriksaan perdarahan Pemeriksaan jalan lahir Vitamin A KB pasca persalinan Konseling Tata laksana kasus Dan juga ada Pemeriksaan bayi-bayi dulu lahir Itu juga dilakukan 3 kali ya Eh 4 kali Yaitu yang pertama 0-28 hari itu 6-48 3-7 hari 8-28 hari Jadi itu ada Kunjungan neonatus KN1 itu kunjungan neonatus Dan KF itu kunjungan nifas Pastikan pelayanan kesehatan neonatus Dicata di bagian anak ya Untuk selanjutnya Yang ini adalah Kotak kontrol minum PTD pada ibu hamil Nah ini tujuannya dibuat Untuk kontrol minum obat tambah darah Untuk ibu hamil Yang mengisi itu Itu bukan ibu hamil Tapi pengawas Yaitu Misalnya nih Yang ngawasin suaminya Untuk minum obat tambah darah Atau ibu mertuanya Atau ibu kandung Atau saudaranya gitu Jadi Berikan tanda checklist Atau centang ya Setiap ibu minum obat tambah darah Tujuannya untuk mengontrol sih Ibu hamilnya itu Habis gak sih sebenarnya Minum tambah darah Setiap bulannya setelah kontrol Di bulan sebelumnya gitu Jadi itu memang Istilahnya apa ya Supaya ibu itu Memang bener jujur Minum penambah darah Karena emang Penambah darah itu Penting saat kita lagi hamil loh Selanjutnya ini ada Menyambut persalinan Ini sama dengan buku kakya Yang kemarin aku Kasih tau Yang aku Di video sebelumnya Disini aku taruh disini ya Tentang pengisiannya itu Hampir sama Cuma Perbedaannya itu Hanya di beda posisi Penanda tanganan Penanda tangan yang di bawah ini Nah selanjutnya Di halaman 5 Itu ada evaluasi Kesehatan ibu hamil Jadi Tanggal pikselnya diisi Tinggi badannya Itu diisi MT-nya berapa Dihitung dulu BB-nya berapa Lila berapa Itu tetap harus tetap diisi Jadi kita Tanyakan Ada riwayat keluarga enggak Seperti hipertensi Jantung Asma Alas diobat Tiroid Hepatitis B Atau penyakit jiwa Atau sifilis Dan lain-lainnya Boleh ditanyakan Dan juga Ditanyakan juga Status imunisasi TT-nya TT-1 sampai TT-5 Belong kebelom gitu Untuk riwayat perlaku Berisiko 1 bulan sebelum hamil Itu ada Merokok enggak Ada minuman-minuman beralkohol Itu kan enggak boleh banget ya Buat ibu hamil gitu Bahaya gitu Walau makan yang berisiko Aktivitas fisik Yang kurang Itu kan bisa Membuat ibu lebih obesitas ya Jadi Lebih baik Apa ya Ibu hamilnya itu Berat badannya jangan terlalu Lebih gitu Berlebihan gitu Naiknya Obat-obatan tertentu Mungkin yang Diminum pada ibu hamil itu Harus di crosscheck juga Dan juga ada riwayat Kehamilan dan persalinan Termasuk keguguran kembar Dan lahir mati Itu sebelumnya juga ada ya Dibukanya yang lama Jadi disini juga ada Di taruh sini Ditulis aja Tahun berapa lahirnya Lahir berapa Persalinan secara normal Atau secara sesak Penolong persalinannya siapa Dan mungkin ada komplikasi Seperti cara tinggi Diabet dan lain-lain Boleh dicantumkan disitu Riwayat penyakit keluarga Mungkin ada hipertensi Jantung Jiwa TBC Diabet Kelainan darah Atau lain sebagainya Bisa ditanyakan Tetap ditanyakan ya Pemeriksaan khusus Pada ibu hamil itu Inspeksi dan inspekulo Itu diperiksa Pada bagian vulva Itu normal enggak Uretra normal enggak Itu yang meriksa dokter ya pastinya Terus vagina normal enggak Bagian porsinya normal enggak Atau tidak Itu kita periksanya Tetap ke dokter Dan selanjutnya Pemeriksaan dokter Itu pada trimester yang pertama juga Usia kehamilan kurang Dari 12 minggu Itu bakalan ada Pemeriksaan fisik Yaitu keadaan umumnya juga Lemah kah Cukup kah Baik kah Dilihat juga pastinya Dilihat dari kepala Sampai ujung kaki ya Yang pertama Dilihat konjunktifannya Sekleranya Kulit leher gigi Mulut Telinganya Dada Jantung paru-parunya Perut Tungkai Pasti di cek Normal enggak sih Terus selanjutnya Untuk USG trimester 1 Pasti nanti Hapi-hatinya ditanyain lagi Sama dokternya Hapi-hatinya kapan bu Terahat Hap pertama Hap terakhirnya kapan Jadi Hapi-hatinya itu apa sih Jadi seandainya kamu Hap gitu ya Hap pertamanya itu Terakhir bulan 12 Pertama kali keluar itu Tanggal 1 seandainya Bersiknya tanggal 7 Berarti yang ditulis berapa Tanggal berapa Berarti tanggal 1 Bulan 12 2020 seandainya Seperti itu Itu Hapi-hatinya namanya Dan juga sekarang Sudah kehamilan berapa minggu Itu nanti akan dilakukan USG pastinya Sama dokternya Dokter kandungan pastinya ya Nanti dilihat BS-nya CRL-nya DJ-nya Sesuai kehamilan enggak Atau berat badannya itu Sesuai kehamilan enggak Letak jeningnya Tafsiran persalinan Sesuai USG Pasti ada Nanti biasanya itu memang Selisih gitu Jaraknya antara Tafsiran persalinan Sesuai height Dan juga Tafsiran sesuai dengan USG Agak Selisih berapa hari Atau berapa minggu Tapi menurut aku sih Enggak masalah Ada kan yang juga Ibu hamil yang lupa Kapan ya aku lupa Jadi penuntunya Kita biasanya Tenaga kesehatan itu Dari Tafsiran persalinan USG Kalau seandainya Ibu hamilnya lupa Dan juga Bakalan dilakukan Tes laboratorium Juga dokternya Ingin melakukannya Atau ingin menglepkannya Ditulis Pemeriksaan tanggal berapa Bulan berapa Tahun berapa Ditulis Untuk pemeriksaannya Tergantung dokternya Yang mau memeriksa Apa namanya Pemeriksaan darah Apa aja yang mau dipiksain gitu Sesuai dengan keluhan Ataupun penunjang Untuk kehamilannya Terus di bawahnya Ada kesimpulan Rekomendasi ANC Dapat dilakukan di FKTP Atau dirujukan ke Rumah sakit Yang lebih Lebih apa ya Nah selanjutnya Ini ada screening Pre-eklampsia Pada usia kehamilan Kurang dari 20 minggu Jadi penyebab Kematian ibu hamil Itu terbanyak sekarang Yaitu pre-eklampsia Atau hipertensi Dalam kehamilan Ya ibu-ibu Untuk mengatasi hal ini Sejak awal Itu kita dapat melihat Pencatatan Tekanan darah Ibu hamil Saat kontrol awal Sampai Apa ya Terjadi peningkatan Tekanan darah Yang lumayan Agak meningkat ya Dari waktu-waktu Ibu hamil kontrol Jadi seandainya Ibu kontrol si Ani Setiap kontrol itu Berapa tensi darahnya Jika sudah ada kenaikan Maka kita harus evaluasi Itu cukup Dengan dirujuk ke FASTER 31 Atau ke Rumah sakit Untuk Di evaluasi Sama dokter kandungan ya Jadi Dengan di evaluasi Seperti itu Kita bisa tahu Nanti rencana apa Yang akan direncanakan Oleh dokter kandungannya Bisa Perencanaan persalinan Selanjutnya kah Atau pengobatannya kah Itu diapakan aja Itu sudah Sudah pemenang dokter ya Kalau seandainya Tensi tinggi Dan ada tanda-tanda Untuk rekaransi Jadi jangan ragu-ragu deh Buat ibu-ibu bidan Atau bidan-bidan muda Yang barusan praktek Untuk ragu-ragu Untuk Merujuk ke Fasilitas yang Lebih tinggi Atau lebih lengkap Untuk ke dokter spesialis Karena kalau seandainya Terlambat Kan kasihan Nanti terjadi kejang Atau nanti yang berparah Adalah kematian pada ibu Kan kasihan gitu ya Dan jangan lupa Nanti kalau seandainya Sudah dievaluasi Ada perbaikan Ya tetap dievaluasi Tetap Kalau seandainya sudah Kontrol ke dokter Apai dokter Sudah mengasih obat Untuk darah tingginya Tetap ya Ibu-ibu bidan Yang dekat dengan Rumah pasien yang ibu Rujuk tadi Itu tetap dipantau Untuk tanda-tanda Tekanan darah selanjutnya Kalau memang tetap tinggi Sudah rujuk aja ke dokter Kandungan Spesialis kandungan Menentukan Resiko Sedang Atau tinggi Disitu kan ada ya Tabel resiko sedang Dan resiko tinggi Jika tidak terdapat resiko Dapat Dilanjutkan Pemeriksaan Ke FKTP Selanjutnya Atau FASKES 31 Selanjutnya Seandainya tidak ada Resiko-resiko sedang Ataupun resiko tinggi Tapi Jika ditemukan resiko sedang Ada dua seandainya Atau Satu Resiko tinggi Di kolom resiko tinggi Harus gelar dirujuk ya Jangan menunda-nunda Karena nanti Takutnya terjadi Pre-eklamsi Atau eklamsi Secara Mendadak gitu Nanti Malah nanti Bahaya gitu Istilahnya ya Jadi jangan ragu Buat untuk Segera Rujuk ke Rumah sakit Yang lebih lengkap Atau ada dokter objinnya Selanjutnya ada Grafik evaluasi kehamilan Seperti ini Yang ini Yang ngisi itu Bidan atau perawat ya Jadi ini hampir Seperti Grafik partograf ya Tau kan Partograf itu adalah Grafik untuk Mencatat kemajuan persalinan Selama persalinan Di fase aktif Sampai melahirkan ya Jadi kalau ini Hampir mirip dengan Partograf memang Tapi ini bukan Partograf ya Ibu-ibu Jadi untuk Pemeriksaannya itu Ada untuk Usia gestasi Aduh gira-gira Usia kehamilan 12 Sampai 40 minggu Ada pengukuran TFU Ada DJJ Dan disitu kan ada Garis merah itu ya Nilai normalnya Untuk DJJ Tetap jantung janin Itu 120 Sampai 160 Jadi kalau di atas itu Di atas 160 Kita harus worry ya Dan juga di bawah 120 juga Kita harus worry Kenapa ya gitu Kalau memang ada yang Apa namanya Gak normal Lebih baik Dirujuk aja Untuk mengetahui Kenapa sih Kok bisa gak Anu gak Apa namanya Gak normal gitu Disitu juga ada Pengisihan Tekanan darah Dan juga Nadi Hampir sama Memang ya Kayak Partograf Dan juga ada Gerak janin Untuk pemisahan laborat Protein urin Urin reduksi Hemoglobin Kalsium Aspirin Dan lain-lain Jadi ini adalah Grafik evaluasi kehamilan Nah di belakang Grafik evaluasi kehamilan Itu ada Grafik peningkatan Berat badan Seperti ini Nah grafik peningkatan Gerak berat badan ini Ditulis misal Seandainya 1 kg per bulan Normal atau tidak gitu Harus cek indeks Masa tubuh dulu juga IMT Jadi kita ngeceknya itu Untuk mengetahui Normal gak Atau kurang gizi Atau kek gitu Masa IMT pra kehamilan gitu Jadi jika IMT pra kehamilan itu rendah Itu kenaikan berat badannya itu Sekitar 12,5 sampai 18 kg Jika normal Jika IMT normal Itu kenaikannya Sekitar 11,5 sampai 16 kg ya Jadi grafik yang normal Itu ada di Bagian grafik warna pink ya teman-teman Jadi kalau seandainya Ibu hamil Sudah obes Dari awal kehamilan Atau sebelum hamil Dan IMT nya itu Jumlahnya lebih dari 30 Itu tidak boleh Kenaikannya lebih dari 5 sampai 9 Jadi Harusnya itu Yang normal 5 sampai 9 Kalau lebih dari itu Lebih baik jangan gitu Mendingan jangan Karena kalau seandainya Berat badannya 5 sampai 9 kg saja Itu Kalau Kegemukan itu pada Grafik warna hijau Jika melewati Grafik hijau Ya kita harus waspada Tidak boleh Bertambah Lebih banyak lagi Jadi berat badannya Memang harus diatur Sesuai IMT Pra kehamilan Selanjutnya Yang aku bilang tadi Untuk USG Satu kali di trimester yang ketiga Di halaman 10 Itu ada Lembar pemeriksaan dokter Trimester 3 Usia kehamilan 32 minggu Sampai 36 minggu Jadi pemeriksaan fisik Ada keadaan umum Jadi pemeriksaannya juga Dari awal lagi Dari konjunktiva Sklera, leher, gigi, mulut, di hati Dada, jantung paru-paru Perut, tungkai gitu Terus USG trimester yang ketiga HPHT ditulis Kehamilannya berapa minggu Janin ditulis hidup Bisa dilingkarin Tulis BPD-nya berapa Terus jumlah janinnya apa Tunggal atau Ganda Atau triplet Atau banyak lagi Selain itu Terus letak janin Berat janin Placentanya Normal nggak Usia kehamilan itu bisa dilingkarin ya Jadi ditulisasi ACFL Carian ketuban itu juga ditulis Sama dokter spesialis kandungan yang USG kita pastinya Terus pemeriksaan laborat mungkin Ada tambahan untuk laboraturnya Boleh Diberikan Terus ada rencana konsultasi lanjutan Untuk gizi Itu diberikan juga Ada Rencana persalinannya apa nanti Setelah dievaluasi Di USG Si ibu A ini bisa lahir normal nggak gitu Kalau seandainya memang bisa lahir normal ya Nanti bisa lahir di bidan Di puskesmas Atau di rumah sakit Setelah ibu mau lahir di mana Kalau seandainya Memang ada ketidak normalan Memang harus lahir operasi Seandainya ya sudah Nggak apa-apa Nanti berarti lahirannya di rumah sakit Jadi dokter punya kewenangan Atau pemikiran tersendiri Untuk mempertimbangkan itu Untuk lahir normal Atau lahir operasi Jadi selanjutnya adalah Pilihan rencana kontrasepsi Jadi setelah melahirkan Apa sih yang mau dipakai KB apa gitu Terus counseling Ada counseling Terus dijelaskan Apa yang sudah diperiksakan tadi gitu Ada kesimpulan Rekomendasi Dan selanjutnya Jadi dokter spesialisnya nanti Nulisnya di sini Khusus untuk hasil pemiksaan juga Ditulis di situ Nanti ada tanggal pemiksaan Stempel dan faraf Peluhan periksa tindakan Tanggal kemarinnya Kapan kontrol kembali Nah selanjutnya Ada ringkasan pelayanan Persalinan Di situ ada Satu ya Di sini Bukan dua Kayak kemarin Jadi ibu bersalin Dan ibu nifas Tanggal persalinannya kapan Pukul berapa Umur kehamilan berapa minggu Penolongnya siapa Bisa dilingkari NSPOG Dokter umum bidan Atau perawat mungkin Seandainya mungkin kebobolan Langsung lahir gitu kan Bisa nggak tahu siapa yang menolong gitu Atau dukun Kadang-kadang ada loh Masih kan Diaman sekarang yang nolong Itu dukun masih ada Terus secara persalinan apa Normal Atau operasi gitu Keadaan ibu Lagi sedang sakit Atau sehat Perdarahan demam Atau kejang bisa dilengkari Sesuai dengan keadaan kondisi ibunya Jadi kan bebas Pasca persalinannya apa Ditulis juga Keterangan tambahan Mungkin ada tambahan apa Bisa ditambahkan Atau ditulis di sini Lalu Bayi saat lahir Ditulis anak keberapa ya Berat lahir berapa Panjang badan Tinggal kepala Jenis kelamin Dilingkarin Jadi atau dicoret Kalau dilingkarin berarti Sesuai seandainya perempuan Berarti yang dilingkarin perempuan ya Terus kalau dicoret Berarti laki-laki yang dicoret Perempuannya utuh Nggak usah dicoret ya Atau tidak bisa ditentukan Atau ambigu Itu juga pernah ada Aku juga nungguin satu dulu Pernah ambigu Ini perempuan atau laki-laki ya Jadi kita itu ragu Untuk nentuin laki-laki Atau perempuan Jadi bisa dilingkarin Atau dicoret semuanya Atau kalau seandainya ambiku Laki-laki perempuan dicoret Tinggal ambikunya aja lah Kalau seandainya ambiku ya Mendingan dirujuk aja Ke rumah sakit Yang lebih Apa Fasilitansian Lebih lengkap ya Kalau seandainya Bidannya nggak bisa Nentuin itu laki-laki atau perempuan Selanjutnya Kondisi bayi saat lahir Bisa dicontreng Segera menangis Menangis berapa saat Itu bisa dicontreng Terus asuhan bayi baru lahir Dilakukan seperti inisiasi Menisiasi dini Suntik fitka Salap mata Immunisasi HBO Itu bisa dicontreng Keterangan tambahan Lingkarin yang sesuai Beri tanda contreng Pada kolom yang sesuai Terus selanjutnya Ada ringkasan pelayanan Ibu Nifas lah Disitu untuk Kunjungannya kan Empat kali ya Sekarang Ibu Nifas Pada kunjungan Ibu Nifas Enam sampai empat lapan jam Yang kedua Tiga sampai tujuh hari Yang ketiga Lapan sampai dua lapan hari Yang keempat Dua sembilan sampai empat puluh dua hari Dan sama pada kehamilan Eh pada bayinya juga Empat kali Pada saat yang tadi aku jelasin Nol sampai berapa ya tadi ya Nol sampai dua lapan hari Kunjungan pertamanya itu Enam sampai empat lapan hari Kunjungan keduanya itu Tiga sampai tujuh hari Untuk neonatal KN3 nya Lapan sampai dua lapan hari Berarti Yang nol sampai dua lapan hari Itu masih dalam peninjauan Ibu bidan Selama di rumah mungkin ya Untuk pengisiannya Tetap berikan tanda centang Pada kolom yang sesuai Kesimpulan pada Ibu Akhir Nifas Keadaan Ibu Sehat Dicontreng sehat Kalau sakit ya Dicontreng aja sakit ya Keadaan bayinya Sehat Dicontreng Komplikasi Nifas ada enggak Kalau enggak ada Yaudah enggak usah Dicontreng Kalau seandainya ada Ya boleh dicontreng Lalu ya Ajukanlah rujukan ke rumah sakit Jika ada komplikasi-komplikasi Pada saat Nifas Oke Selanjutnya pastikan Bayi mendapat pelayanan Kesehatan neonatal Atau KN Dan catatan hasil Pemeriksaan pada lembar anak Selanjutnya ini ada ya Kolom untuk rujukan Resumah hasil pemeriksaan Dan tata laksana Yang telah dilakukan Di FKTV Di anak penyesa Akhir alasan Alasan dirujuk Nah itu ada opan balik juga Dan selanjutnya Pasti ada pemeriksaan Untuk kehamilan 10T yang pernah aku kasih tau Videonya Seperti di atas ini ya Linknya Dan selanjutnya Banyak banget disini Bisa dibaca-baca sendiri ya Ibu-ibu Untuk tambahannya sendiri itu Di buku KIA yang lama Enggak ada itu Ini Gambar ini Ini juga enggak ada Ikuti kelas ibu hamil Dengan mengikuti kelas ibu hamil Akan diperolah informasi Tentang kehamilan Persalinan perawatan Masa nifas perawatan Bayi baru lahir Keputuhan dan Pemenuhan gizi Serta pelayanan kesehatan Yang diterima Ibu harus Mengikuti kelas ibu hamil Dan minimal Satu kali Diikuti oleh suami Jadi suami harus dikecerta Nah ada tambahan lagi nih Untuk ibu hamil Di buku KIA yang sebelumnya Kayak enggak ada sih Menurut aku Ini Nah ini porsi makan Dan minum ibu hamil Untuk kebutuhan sehari-hari Jadi disini ada Ibu hamil trimester pertama Itu berapa porsi Nasi Berapa porsi protein hewani Seperti ikan Telur, ayam Dan lainnya Ada protein abadi Saru sayuran Babuahan, minyak, temak, gula Itu udah dicantumkan disini Pada ibu trimester kedua Dan tiga juga ada Dan keterangannya juga ada Berapa gramnya juga Dikasih tahu Berapa potong juga Berapa putri juga Disini dikasih tahu Ini yang enggak ada di buku KIA yang sebelumnya Dan juga ada lagi Ini menurut aku Bagian yang ini Yaitu aktivitas fisik Dan latihan fisik Nah ini Perasaan enggak ada ini Bisa dibaca sendiri ya Ibu ya Yang ini Terus Ada lagi Sebentar Nah ini Tambahannya ya Saat ibu nifas Saat ibu nifas ini Tambahannya di buku KIA yang ini Itu yang ini Yaitu depresi pasca melahirkan Ada penjengahannya Penanganannya apa Juga ada Jadi memang Untuk Postpartum dos Itu kadang juga terjadi pada ibu-ibu Yang dulunya single Jadi Biasanya enggak pernah tidur malam Tidurnya pulas Biasanya kalau malam setarang terganggu Karena ada bayi Yang kadang-kadang tidurnya Tengah malam kebangun Mau nenen Atau Sibuk dengan kegiatan yang baru Untuk mengurus bayinya Kadang-kadang itu Hal itu Mengundang ibu itu Depresi Atau yang sering disebut Baby Blue Syndrome itu Nah itu Bisa dipakai-pakai ya Ibu-ibu ya Terus Ada lagi Untuk porsi makan Nah ini Sama juga Ini porsi makan Dan minum ibu nyucikui Untuk kebutuhan sehari-hari Ada juga Bahan makanannya apa aja Ibu nyucikui 0-12 bulan Keteranannya Berapa porsi Berapa gram Berapa gelas Itu disebutin Di sini Nah itu Adalah Perbedaan dari Buku ayam dulu Sama yang sekarang Nah Sudah Menurut aku Itu aja sih Yang Yang beda Sama yang ini Ada ini Wicu ya Ada ucapan terima kasih Keluarga terkasih Ibu hamil Bersalin Nifas Sehat Selamat Nah itu dia Adalah perbedaan KIA yang dulu Sama sekarang Dan ini adalah Video aku untuk review Atau Tambahan apa aja sih Yang gak ada di Buku kaya yang sebelumnya Jadi Menurut ibu-ibu gimana Perlu gak sih Beri buku ini Kalau saya ibu-ibu Belum punya buku kaya yang terbaru Teruslah ibu Kalau mau beli Mau kok Kalau enggak Cukup dengan buku kaya yang lama Ya Gak apa-apa Jadi Untuk buku kaya yang khusus anak Aku bakalan Kasih video Di next video ya Jadi sekarang buku kaya khusus ibu hamil Oke Terima kasih buat Kalian yang udah nonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Comment dan share Ke seluruh sosial media Yang kalian punya Nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton